So, hello guys, kembali lagi dengan Revy Gadget. Kalian Revy Gadget akan melakukan unboxing sebuah smartphone dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Redmi 9. Jadi kita akan lakukan unboxing produk ini, dan kita akan lihat apa saja kelengkapan isi box ini, terus kenapa Revy Gadget memutuskan untuk membeli produk ini, nanti saya akan sampaikan ketika melakukan unboxing produk ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, jangan lupa sebelum kalian tonton sampai habis, klik tombol subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya guys. So guys, kesehatan merupakan salah satu prioritas dalam kehidupan kita saat ini, dimana ketika kita habis pergi dari luar, entah dari kantor atau entah dari tempat manapun, kita harus membersihkan badan kita maupun barang-barang yang kita bawa dari luar, termasuk smartphone kita. Nah, pada kesempatan kali ini, Revy Gadget ingin menyarankan sebuah produk yang mampu untuk membersihkan smartphone kita, ataupun peralatan-peralatan elektronik lain yang kalian bawa dari luar ke dalam rumah, yaitu adalah Cleaning Wipes dari Medwine. Ya, kalian nggak salah dengar, Cleaning Wipes. Kenapa Revy Gadget sarankan produk ini? Karena dia sudah punya kandungan alkohol 70%, dimana dia itu bisa membersihkan virus maupun bakteri yang ada menempel pada permukaan smartphone kalian, ataupun produk-produk elektronik kalian yang kalian bawa dari luar ke dalam rumah. Dan ini sudah dapat izin ke Menkes RI guys, jadi itu penting banget. Kalau produk-produk di luar sana belum tentu ada izin ke Menkes RI, kalau ini sudah ada izin ke Menkes RI-nya. Nanti setelah ini saya akan uji coba ke smartphone saya untuk membersihkannya seperti apa dan hasil Cleaning-nya seperti apa. Kalau misalnya kalian tertarik untuk beli produk ini, silakan cek link di deskripsi video, dan kalian bisa juga cek di toko-toko seperti Century, Guardian, dan lain-lain. Kalian bisa cek di sana, kalian bisa temukan produk ini, dan ini produk sudah dipakai di banyak retail toko juga guys. Jadi, kalau misalnya kalian tertarik produk ini, silakan cek link di deskripsi video guys. So, oke guys, ini dia adalah Cleaning Wipes dari Matte Point. Jadi, kalau misalnya kita mau membersihkan misalnya laptop, kamera, kacamata, ataupun smartphone kalian, kalian bisa menggunakan Cleaning Wipes ini. Dan ini sudah ada izin ke Menkes RI-nya. Jadi, misalnya kalau misalnya kalian penasaran, ini ada izin ke Menkes RI-nya, kalian bisa lihat. Kurang lebih seperti ini, kita lakukan saja pembersihannya. Jadi, saya ambil terlebih dahulu. Ini produknya, kurang lebih modelnya seperti ini, Cleaning Wipes-nya. Ini saya taruh di sini, supaya kalian bisa lihat. Dan ini, kalau misalnya kalian perhatikan, ini kotor guys. Jadi, ini ada bekas-bekas sidik jari. Saya tunjukkan pada kalian. Itu ada bekas-bekas sidik jari. Terus, di bagian belakang juga ini ada kotor, kalau misalnya kalian perhatikan. Terus, ini kalian bisa lihat untuk kotornya, seberapa kotor. Ini saya harus menantikan layarnya, supaya kalian kelihatan. Ini kotor banget. Kita Cleaning terlebih dahulu ya guys. Jadi, ini saya sambil tunjukkan pada kalian. Kita, gampang banget Cleaning-nya. Kalian ambil satu aja. Dan ini single use ya guys. Cuma sekali pakai. Kalian tinggal buka saja. Jadi, kalian buka. Kalian nanti di sini ada tisunya. Semacam tisunya. Kalian bisa gunakan untuk bersihkan smartphone kalian. Nah, ini kalian bisa tinggal kalian gosok saja. Dia ini akan bersihin supaya bersih. Dan supaya nggak ada bakteri, virus, kuman yang bisa mengganggu kita. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Kalian perlu untuk bersihkan ya guys. Jadi, ini kita bersihkan. Kita lihat untuk hasilnya sendiri. Seperti apa. Dia sendiri ini. Wow, bersih. Bersih loh guys ini. Ini dia cepat kering. Kalau misalnya kalian melihatkan di sini cepat kering. Jadi, dia bersih untuk screen layarnya ini bersih. Kita coba bersihkan bagian belakang. Ini kalian bisa lihat sendiri untuk kotorannya. Tadi kalau mungkin layar hitam nggak terlalu kelihatan ya. Kita sambil bersihkan. Jadi, ini bersih guys. Sekiranya, wuh, bersih loh. Biasanya saya susah loh untuk bersihin belakang ini. Karena dia memang ngecap dari case-nya. Jadi, dari casing-nya dia ngecap. Ini kalau misalnya kalian perhatikan. Yup, ini udah bersih guys. Ini kalau misalnya kalian tadi perhatikan kan. Tadi ngecap ya guys. Ada cap-capnya gitu. Terus ini bersih. Ini sudah bersih. Ini pinggir-pinggirnya juga udah bersih. Dan ini sekali pakai. Jadi, kalau misalnya setelah kalian pakai, kalian buang. Jangan disimpan. Jangan emang-emang. Ini hanya harganya murah kok guys. Ini per pieces-nya juga cuma sekitar Rp. 2.000. Kalau misalnya kalian beli box ini sekitar Rp. 100.000-an. Tapi, silakan juga cek link di deskripsi video ya guys. Untuk produk ini guys. So, oke guys. Ini dia adalah Xiaomi Redmi 9. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan lakukan unboxing. Dan saya akan cerita sedikit kenapa saya akhirnya memutuskan untuk membeli Xiaomi Redmi 9. Di mana rentang harganya itu di harga Rp. 1.750.000 untuk harga resmi dari website Xiaomi. Terus, kalau misalnya ditanya kenapa akhirnya memutuskan Redmi 9 yang varian RAM-nya 3.32GB ya guys. Dibandingkan Redmi 9C yang harganya kurang lebih hampir mirip. Beda-beda cuma Rp. 100.000. Tapi, dapet RAM 4GB dan internal storage besar 64GB. Kenapa sih akhirnya mini Redmi 9? Karena ada beberapa pertimbangan. Jadi, sambil saya cerita, sambil saya unboxing. Ini kurang lebih spesifikasinya. Ini warnanya warna grey. Kurang lebih. Baterainya 5000 mAh, blablabla. High performance G80. Nah, high performance G80 ini. Saya sambil unboxing ya guys. Jadi, untuk Redmi 9 sendiri itu menggunakan prosesor Mediatek G80. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi Redmi 9C yang harganya dibedah sedikit sama ini. Itu lebih baik ambil sekalian yang Redmi 9. Karena secara yang saya tahu sensornya itu lebih banyak, lebih lengkapan Redmi 9. Terus, prosesornya dari yang Redmi 9C itu masih menggunakan G35. Sedangkan ini itu menggunakan G80. Kalian bisa lihat signifikan perbedaannya. Terus, untuk varian RAM 3.32 sebenarnya sudah masih cukup banget untuk di jaman sekarang. Meskipun kalian memang nggak akan bisa menginstall banyak aplikasi. Ini saya sambil... Oh, ternyata saya masih lupa ini. Ini masih ada yang belum saya buka. Jadi, ini masih segel ya guys. Masih baru. Terus, kita buka. Di sini kita dapat welcome. Terima kasih telah memilih Rodak Xiaomi. Dari Alvin, country directornya Xiaomi Indonesia. Terus, selain itu, performance kameranya pun itu sebenarnya lebih unggur Redmi 9. Kenapa? Karena dia punya lensa yang lebih bagus. Kalau saya bilang. Daripada Redmi 9C. Tapi kita sambil buka ya. Nanti untuk bagusnya seperti apa, nanti harus dicoba terlebih dahulu di video review ya guys. Terus, kita dapat apa saja di sini. Jadi, di sini itu ada HP-nya. Ada chargernya. Kita dapat charger berapa watt di sini. Di sini itu... Kita dapat charger 10 watt ya guys. Chargernya 10 watt. Terus, dia pakai kabel datanya USB Type-C. Terus, di sini kita dapat casing nggak ya? Kita sambil buka. Tada! Kita dapat casing. Nah, kita dapat casing. Casingnya warna hitam. Oke, sesuai dengan warna yang saya beli. Warna hitam. Saya nggak tahu sih kalau warna lain itu dia casingnya warna sesuai dengan warna yang kita beli atau nggak. Saya menginginkan terlebih dahulu. Terus, ini HP-nya. Jadi, di sini sudah dituliskan 13MP AI Quad Camera. Terus, ada 5000 mAh. Terus, untuk layarnya sendiri itu dia ukurannya 6,53 inch dengan resolusi 1080p. Terus, di sini ada High Performance Helio G80. Kita sambil buka saja. Ini masih baru. Jadi, ini bukanya. Ya, kita buka saja guys. Menandakan kalau ini HP masih baru. Memang paling senang sih kalau kita lakukan unboxing itu masih kletek segelnya ini sih. Karena masih benar-benar kerasa fresh banget. Terus, di sini. Ini teksturnya juga enak. Ini kalau saya bilang sih teksturnya enak banget. Ini stikernya. Saya bisa copot ya. Kita copot terlebih dahulu. Terus, kita taruh di sini. Untuk stikernya. Saya akan taruh di sini. Stiker IMEI-nya ya. Dan, kalau saya kita beli Xiaomi. Xiaomi yang memang benar-benar tulisannya kami buatan di Indonesia. Dia pasti sudah terdaftar di keaman perin. Untuk IMEI-nya ya guys. Kita masukkan casing-nya. Oke. Cukup selat juga ya untuk masukinnya. Nah, ternyata dia ada perlindungan di bagian bawahnya. Ada USB Type-C-nya. Kita sambil nyalakan terlebih dahulu. Eh, sambil kita lihat terlebih dahulu. Di sebelah sini itu ada sensor kameranya. Ada 3. Eh, ada 4. Ada yang. Ini, kalau nggak salah yang paling besarnya berapa megapiksel ya. Di sini itu, dia 13 megapiksel sih. 13 megapiksel. Terus, dia ada kamera ultrawide. Kamera makro. Sama depth sensor. Kamera makronya dia 5 megapiksel. Nah, itu agak bedanya sama Redmi 9C. Terus, kita sambil nyalakan terlebih dahulu. Di sini itu ada sensor sidik jari di bagian belakang. Terus, di sini ada flash-nya. Di sini 4 kamera, kurang lebih. Bagian atas ini ada, ini IR Blaster untuk infra merah. Terus, di bagian bawah di sini itu ada headphone jack 3,5 mm. Kemudian, di sini ada USB Type-C, ada single speaker. Di sini microphone. Di atas juga microphone. Kurang lebih, di situ doang ya. Untuk posisi microphone-nya. Kita setup terlebih dahulu. Dan ini masih pakai MIUI 11. Nanti siapa tahu nanti ketika kita sudah aktifkan, ada MIUI 12-nya ya, guys. Kita setup terlebih dahulu ya, guys. Oke, guys. Kita sudah melakukan setup account terlebih dahulu. Tapi saya belum melakukan install aplikasi-aplikasi yang saya bisa tunjukkan pada kalian. Kayak sensor box-nya. Terus, kemudian spesifikasi detail-nya. Nah, sebelum saya tunjukkan lebih jauh, saya mau tunjukkan pada kalian terlebih dahulu untuk sisa storage dari HP Xiaomi Redmi 9 ini. Jadi, kalau secara default, ini saya tadi barusan buka. Jadi, available dari HP ini ketika kita baru mau pakai, itu tinggal 17GB. Jadi, dia kepakai sistemnya sendiri 11GB. Jadi, ini adalah informasi penting yang kalian perlu ketahui. Jadi, ketika kalian pakai HP ini, itu storage-nya sudah tinggal hampir setengahnya. Jadi, setengahnya itu sisa 17GB. 17GB itu kalian bisa buat download aplikasi beberapa. Dan kalian bisa pakai. Dan ini adalah informasi penting yang kalian perlu ketahui di awal. Terus, untuk slot-nya sendiri, untuk slot SIM card-nya sendiri, saya akan tunjukkan pada kalian. Slot-nya sendiri ini, dia dual SIM dan slot micro SD. Jadi, dia pakai dual SIM dan slot micro SD. Jadi, kalian tidak perlu khawatir untuk switch-switch. Nanti kita juga akan cari tahu untuk apakah dia bisa untuk move aplikasi dari internal storage ke SD card. Jadi, kita nanti akan coba-coba waktu di video review. Nanti akan saya sampaikan terlebih dahulu. Terus, untuk about phone-nya, di sini menggunakan MIUI 11. Jadi, masih menggunakan MIUI 11. Kita coba cek terlebih dahulu. Apakah dia ada? Nah, dia di sini, oke. Dia sudah ada security update. Jadi, untuk security update doang nih, sekitar 300 MB. Nanti kita akan update setelah, apa namanya, kita akan bahas di video review. Apakah dia masih akan pakai MIUI 11 atau sudah upgrade ke MIUI 12 ya, guys. Kita set up terlebih dahulu untuk aplikasinya. Saya akan menunggu profile aplikasi. Baru nanti saya akan tunjukkan pada kalian ya, guys. Untuk spesifikasi lengkapnya dari HP ini ya, guys. So, guys. Ini saya sudah selesai set up dari Xiaomi Redmi 9 ini. Kita akan lihat sensor box dan AIDA64 serta multi-touch tester-nya terlebih dahulu ya, guys. Jadi, kita lihat untuk sensor box-nya sendiri. Di HP ini, di Redmi 9 sendiri itu. Taraaa! Dia lengkap, guys. Untuk harganya di harga 1,7 jutaan. Dia sudah ada gyroscope sensor dan itu oke banget. Sedangkan, kalau nggak salah, setahu saya yang Redmi 9C, dia nggak ada gyroscope sensor-nya. Jadi, kalau misalnya kalian mau, lebih baik saya prefer untuk kalian ambil yang RAM 332 daripada ambil Redmi 9C yang 464, guys. Karena secara sensor lebih lengkap, secara performance, pastinya lebih bagus. Karena dia beda prosesor ya, guys. Untuk sistemnya sendiri, dia ini kurang lebih seperti ini. Dia internal storage total spacenya itu. Tadi saya sudah install AIDA64, terus kemudian dia update-update juga, sisa 15GB. Terus, Bluetooth version-nya 5. Kok sisa? Bluetooth version-nya 5. Terus, CPU-nya dia sendiri menggunakan Mediatek Helio G80 dengan 8 core. Jadi, 6 core A55, 2 core A75 untuk performance. Kemudian, manufakturinya 12 nanometer. Terus, untuk display-nya sendiri, dia menggunakan resolusi 1080x2340 IPS LCD, 395 DPI. Terus, di sini 60Hz refresh rate-nya, wajar. Terus, network-nya ini belum saya pasang. Terus, untuk baterai-nya sendiri, dia 5020 mAh. Terus, dia sudah nggak ada apa-apa lagi, guys. Untuk multitouch-nya sendiri, kita akan coba multitouch-nya. Oke, guys. Ini multitouch-nya saya nggak tahu sih. Ini saya sudah coba berulang kali, dia cuma ketemunya angka 9. Apakah memang benar 9 atau tidak, nanti kita akan coba cari tahu dulu terlebih dahulu. Tapi ini saya sudah coba untuk 10 jari. Atau mungkin software-nya yang error, saya juga kurang tahu. Ini cuma ada 9, biasanya itu antara 5 atau 10. Ini 9 doang ya, guys. Nanti kita coba cari tahu ya, apakah memang ini ada pengaruhnya nanti ketika digunakan sehari-hari atau tidak. Tapi sekedar kalian informasi, untuk sementara ini, di video unboxing ini yang saya temukan adalah multitouch-nya itu cuma 9 poin. Dan ini kalau misalnya kalian gunakan Redmi 9, kalian juga bisa tulis pendapat kalian di komentar ya, guys. Mungkin saya yang ada yang salah, dari software-nya mungkin ada yang salah, atau saya salah cara gunainya. Tapi setelah saya biasanya ketika kita tempel ke sini, dia itu harusnya langsung keluar angkanya bisa 10. Kurang lebih seperti itu. Terus misalnya kalau misalnya kalian perhatikan di sini, itu ada yang sampai angkanya double-double. Kemungkinan sih karena software-nya, harusnya sini mungkin 10 multitouch-nya. Nanti kita akan coba cari tahu di video review-nya. Terus kurang lebih seperti ini untuk tampilannya, untuk kameranya sendiri, dia... Kita coba, sampai coba ya, guys. Kita coba untuk foto. Jadi dia sendiri ini ada makronya dan lain-lainnya. Ada videonya, ada potret juga dia ada. Ada pro-nya, dia pro ini dia ada white balance. Ada Fahrenheit-nya, ini suhu ya kalau nggak salah. Eh fokus, sorry guys. Ini fokus, terus ini shutter speed, ISO, compensation exposure, terus lensanya lensa wide, ultra wide, atau makro. Jadi dia ada 3 lensa yang utamanya. Lensa makro, ultra wide, wide. Kurang lebih seperti itu. Untuk kameranya, ada HDR-nya. Nanti kita akan bahas lebih detailnya waktu video review ya, guys. Kalau sekarang sih, kurang lebih untuk fotonya, saya akan coba foto lensa aja. Ini pada kalian, supaya saya tunjukkan pada kalian. Hasilnya sih oke. Kalau dengan cahaya yang cukup ya, guys. Ini hasilnya oke. Dan nggak tahu sih. Menurut saya sih, hasilnya sih sudah oke sekarang. Tapi saya nggak tahu nanti waktu ketika kita gunakan sehari-hari seperti apa. Oke guys, mungkin sekian video unboxing Xiaomi Redmi 9. Kalau misalnya kalian tertarik untuk produk Redmi 9, silakan cek link di deskripsi video. Nanti saya akan taruh link pembelian produk Redmi 9 ini. Oke guys, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. selamat menikmati